Saksi Aliheri Prianto menyebutkan dirinya menerima rekaman kamera pemantau dalam bentuk flash disk atau diska lepas dari Polres Jakarta Selatan. Soal dua rekaman kamera pemantau di rumah Saguling. Baik pada ahli, selanjutnya apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya dua itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP Ali 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang di kami setelkan di tayang. Cuman dua ini saja ya? Tiga dengan yang di Dorentiga yang mulia. Tiga dengan Dorentiga, yang khusus rumah Saguling? Hanya dua yang mulia. Ada dua? Dua saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk di VR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh hanya flash disk saja? Tidak ada di VR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai dua dan lantai tiga. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak ya yang mulia, karena kami di Laboratorium Forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli, ya 24 Juli karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polda Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro dan selanjutnya dibawa ke Barai Skrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang durian tiga tadi. Tidak ya mulia. Dimana saudara bisa kalibrasi? Tidak ya mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai dua, lantai tiga tercecer ya di penyidik? Saya tidak tahu ya. Nah tidak tahu.